Makanya itu kalau konsekuensi tidak mundur, resikonya diambil. Kami, Fragi BD Perjalan, mengusulkan Mas Wali mundur, fokus di sana saja. Yang disolot itu dari polisi Indonesia maju, Mas Menteri-Menterinya ada tanggapan sendiri. Ya, menurut saya kalau memang Menterinya anggota partai katakan, ya ada aturannya. Juti, ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya juti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus, karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko. Dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi, dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Ibu kan kemarin diprotes sama BDIP Solo, karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.